Halo teman-teman semuanya hari ini hari Minggu tanggal 5 September 2021 nah sekarang saya sedang berada di daerah Cikubang Kabupaten Bandung Barat tuh dibawah adalah proyek outlet dari tanel 8 proyek kereta cepat Jakarta Bandung Wow itu di atas terlihat jembatan Cikubang jembatan Tol Cikularang nah itu di depan adalah inlet dari tanel 9 jadi outlet tanah 8 ini berhadapan dengan inlet tanah 9 dalam jarak sekitar 200 meteran ini adalah terowongan terpendek yang saling berhadapan tuh lihat teman-teman aspalnya masih hitam sekali itu adalah jalur baru yang dibuat KCIC dimana jalur lamanya tuh terlihat sudah tidak diaktifkan dan alu arus lalu lintas dipindahkan ke jalur baru yang aspalnya masih hitam sehingga jalur lama bisa digunakan untuk keperluan konstruksi outlet tanah 8 luar biasa Nah itu adalah jembatan Tol Cikubang dari jalur Tol Cikularang di sampingnya di sana yang agak jauh ke sana adalah jembatan kereta api Cikubang jembatan baja buatan Belanda Oke teman-teman seperti biasa terbang nyantai nanti saya akan nerbangin drone sampai ke arah depan sana ke bagian outlet tanah 9 karena tanah 9 ini sangat pendek sekali panjang terowongan ini kurang dari 300 meter atau sekitar 200 meteran kalau enggak salah masih ada terowongan pendek di daerah Purwakarta tapi saya enggak tahu belum pernah ngeliput nanti saya akan bawa drone sampai ke bagian outlet di depan sana dan kalau diteruskan lagi itu ke daerah Cipada nah ini adalah inlet dari tunnel 9 yang sudah lama tembus sejak bulan sebelum Ramadan sudah tembus ini berarti sekitar bulan April sebelum pertengahan April ini ini udah udah tembus yang terlihat di depannya di mulut rowongannya ada semacam scaffolding untuk penahan coran dinding atas perowongan tuh terlihat Oke teman-teman terus tonton videonya dan seperti biasa pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum oke lanjut sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax